1, 2, 3 Halo tubers, sehat selalu dan bahagia ya Jangan kasih kendor Karma Presiden Zelensky Persia masih terus menyerang Ukraina Sejumlah media melaporkan pertempuran kini semakin intens di kota-kota di dalam negeri Presiden Zelensky itu Ya, Presiden Ukraina, Zelensky awalnya mendapatkan simpati setelah negara yang dipimpinnya diserang Rusia Namun diduga serangan itu adalah buah karma dari apa yang selama ini sudah dilakukan Zelensky Yang membela Israel dalam konflik dengan Palestina Ya, Zelensky merupakan seorang presiden yang cukup aktif bermain media sosial Beberapa waktu lalu terungkap ketika Zelensky memberikan dukungannya kepada Israel Lewat cuitannya di Twitter Zelensky perhatikan saat Israel diserang pasukan Hamas Palestina Langit Israel dipenuhi rudal Beberapa kota terbakar Banyak yang terluka Banyak tragedi kemanusiaan Mustahil untuk melihat semua ini tanpa kesedihan Perlu segera dihentikan eskalasi demi kehidupan masyarakat Tulis cuitan Zelensky yang sudah diubah ke bahasa Indonesia Seperti dilansir dari hops.id Cuitan yang ditulis pada tanggal 21 Mei 2021 silam menarik perhatian banyak warganet Seorang Purnawirawan Brigadir dari Angkatan Darat Pakistan Kisanlah Baik ikut memberikan komentar Terkait cuitan Zelensky tersebut Baik menyebut Zelensky sebagai seorang komedian atau pelawak Entah sudah mendapatkan firasat Baik menuliskan bahwa suatu hari nanti Ukraina akan diserang oleh Rusia Sekali pelawak tetap pelawak Anda akan belajar dengan cara yang sulit ketika jet-jet Rusia mulai menghancurkan Kiev, Karkiv, dan Odessa Cuit Baik dalam bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan Ya, Zelensky adalah seorang pelawak yang tidak memiliki pengalaman politik ketika terpilih 3 tahun lalu Dan kini tiba-tiba muncul sebagai pemimpin perang dan berisiko dibunuh saat Rusia menghancurkan serangan penuh Ia mengaku jadi sasaran nomor satu Rusia saat ini Banyak warganet yang terkejut dan kembali terkenang pernyataan Zelensky tersebut Sebab Indonesia adalah negara yang menentang penyerangan Israel pada Palestina Lalu seperti apa komentar warganet? Ya, presiden Ukraina sekarang adalah sebuah karma atau balasan terkait dukungannya pada Israel Hmm, jadi mulai sekarang kalau berkomentar hati-hati ya Kadang-kadang itu sebagai doa Jadi kalian tim Rusia atau Ukraina ya? Atau nggak dua-duanya? Si Si